Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, tiga bakal calon presiden pada Pilpres 2024 dinilai dapat meneruskan tongkat estafet pembangunan nasional Presiden Jokowi. Adapun ketiga bakal capres itu yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anis Rashid Baswedan. Ia juga kembali mengingatkan pesan Presiden Jokowi yang menuturkan bahwa setiap masyarakat tidak boleh saling menyalahkan, sebab kondisi tersebut sangat lazim terjadi di negara demokrasi. Kendati demikian, Ketua PSSI itu mengimbau agar tak ada rasa dendam di antara masing-masing pihak. Menurutnya, semua aspek masih dapat diubah kalau dirasa kurang bagus untuk kemajuan tanah air. Dia pun menyebutkan pengalamannya di awal menduduki posisi Menteri BUMN, di mana program yang bagus tetap dipertahankan, sedangkan yang kurang bagus diperbaiki tanpa menyalahkan Menteri sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!